Hal misteri atau ilmu membaca garis tangan adalah salah satu metode untuk mengetahui tentang masa depan dan masa lalu seseorang Garis tangan setiap orang bisa mencerminkan karakter, keperibadian, kemampuan, kekuatan, dan kelemahannya Selain menyimpan tanda-tanda untuk masa depan, garis tangan ternyata juga memiliki banyak fakta menarik di baliknya Inilah fakta menarik tentang garis tangan yang jarang diketahui secara umum Untuk yang pertama adalah para ahli dan para pakar palmistri atau pembaca garis tangan mengatakan bahwa Garis tangan kiri mencerminkan masa lalu dan garis tangan kanan mencerminkan masa depan Namun biasanya mereka akan membaca garis tangan yang paling dominan Kemudian untuk yang kedua adalah orang yang memiliki tangan besar dan dalam adalah orang yang banyak berpikir Sementara orang dengan tangan kecil biasanya lebih terampil, lebih aktif, spontan, dan praktis Yang ketiga adalah orang yang memiliki jari panjang diketahui lebih perfeksionis Dan biasanya akan meninggalkan pekerjaan yang terlihat terlalu cederhana Sementara orang dengan tangan pendek biasanya lebih impulsif dan mudah memulik pekerjaan baru meski yang lama belum selesai Berikutnya yang keempat adalah garis-garis kecil di jari dan tangan biasanya akan berubah setiap 6 bulan sekali kecuali yang ada di jempol Yang kelima perubahan pada garis-garis kecil di tangan dipengaruhi oleh cara berpikir Jika banyak berpikir positif maka dalam semua situasi garis-garis kecil ini juga akan berubah Kemudian yang keenam adalah biasanya garis tangan akan lebih akurat setelah dibaca seseorang melewati usia di atas 18 tahun Karena pada usia tersebut garis tangan sudah terlihat seutuhnya Berikutnya yang ketujuh pada tangan ada sekitar 12 garis namun pada umumnya yang dipaca hanya 3 garis saja Yaitu garis jantung atau garis hati, garis kepala, dan garis kehidupan Kemudian berikutnya yang kedelapan adalah saat yang paling tepat atau yang paling baik untuk membaca garis tangan adalah saat bangun tidur dan sebelum sarapan pagi Kemudian yang terakhir adalah atau yang ke sembilan Semakin sedikit garis di tangan maka dipercaya bahwa Anda akan semakin beruntung Lebih-lebih Anda memiliki garis tangan adalah garis keberuntungan Terima kasih telah menonton!